Untuk apa gunanya hati ini kita berpikir? Untuk mengawal gunanya hati ini, agar persalahan pembangunan mulia ini dan blok-blok ini sesuai dengan perasaan perundangan mulia ini yang juga dibuat. Yang kedua, mempersiapkan pemberdaya manusia. Dulu, mungkin tahun 2010 ke bawah, itu api itu mempersiapkan penggantar agar profesional yang mengerti apa itu wilayah pesidir, bagaimana berkuala layup pesidir, bagaimana perlindungan. Sekarang itu tidak ada lagi, sama dengan nantai kitarah bahan. Ini perlu kita hidupkan orang yang mengawalnya ini. Kalau enggak, nanti akan berjalan. Dan setiap ini, departemen akan mengatakan, oh ini kan saya, 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 dengan undang-undang saya. Ini sesuai dengan undang-undang saya. Semuanya mengatakan punya undang-undang. Kita undang-undang, kalau dia enggak melaksanakan punya undang-undang, dia yang salah. Padahal disinilah, berkoordinasi kita akan dipanggap antar perangkuran general dengan antar perangkuran. Tentu-tentu. Di sini lah, kita berah-ahmunya bersama, tapi kita akan berpanggap antar perangkuran. Ini akan memujukkan jadinya kita untuk melancarkan. Nah ini, salah. Jadi itulah, makanya hati ini saya berharap bisa berperan. Nah, kita sudah ada apa, sudah ada 8 provinsi. 11 provinsi, walaupun sekarang ini sudah memilih hati, memilih hati ini berdaya manusia untuk melalui. Tapi kena dianggap ini tidak profesional, sehingga semuanya hampir ke Jawa Timur, selalu saya dengan mesin-mesin. Sampai jumpa di video selanjutnya.